Selamat pagi, rekan profesional. Pada pagi ini kita akan membahas sebuah kisah diplomasi Presiden Soekarno mengenai Irian Barat. Indonesia sudah berdekat pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi persoalan Irian Barat masih menggantung dalam masalah kedaulatan Indonesia. Soekarno sebagai Presiden Indonesia terus berupaya melakukan berbagai langkah diplomasi internasional untuk mengembalikan kelahiran Barat yang masih dikuasai oleh penduduknya Belanda. Pemerintah Belanda masih ingin menjajah Irian Barat karena wilayah ini sangat kaya dengan sumber daya alam yang melimpah. Sehingga pemerintah Belanda secara terus berang menolak memberikan wilayah Irian Barat kepada Indonesia. Yang terjadi adalah perang diplomasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda di dunia internasional. Masalah konflik Irian Barat menarik dua negara besar pada era perang dunia yaitu Uni Soviet dengan Amerika Serikat. Dua negara tersebut juga melakukan diplomasi untuk mendekati Indonesia karena juga kepentingan nasional mereka dalam skala yang luas. Presiden F. Medi, Presiden Amerika yang tertinggi dalam usia muda yang memiliki visi besar dalam membangun tata dunia baru juga sangat tertarik dengan pemerintah konflik Irian Barat antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda. Presiden F. Medi mengundang secara khusus Presiden Soekarno ke Amerika Serikat. Presiden Soekarno menyambut gembira undangan itu. Pada tanggal 24 Akus 1961, Presiden Soekarno berkunjung ke Amerika Serikat. Tepat pukul sepuluh pagi, pesawat 10M yang membawa Presiden Soekarno dan rombongan mendarat dengan mulus diangkat di pangkalan angkatan Uber Andrews. Presiden F. Medi menyambut sendiri upacara penyambut percaraan militer. Setelah itu rombongan langsung pergi ke Washington DC yaitu ke White House untuk pengadakan pembicaraan informal yang menyakut masalah Irian Barat, hubungan bilateral Amerika-Indonesia, peran Amerika di wilayah Pasifik. Tetapi isu yang menjadi topik hangat adalah masalah Irian Barat yang masih panjang untuk bisa dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda. Yang mendampingi Presiden Soekarno dalam pertemuan itu adalah wakil berkenan Menteri pertama Yohannes Leimana, Menteri wakil negeri Subandrio dan Duta Besar Zairin Zain. Pertanyaan dalam pertemuan tersebut sudah bisa diduga. Presiden Kennedy bertanya, mengapa Anda mengundang Irian Barat? Presiden Kennedy kemudian mengatakan bahwa orang Papua yang mempunyai ras Belanda Indonesia sangat berbeda dengan ras Mongolewik yang merupakan ras mayoritas dari masyarakat Indonesia. Kemudian Presiden Kennedy menambahkan bahwa biaya anggaran keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda dalam mengelola jilai tersebut lebih banyak daripada hasil yang didapatkan. Presiden Soekarno menjawab dengan diplomatis, Sebelumnya itu Irian Barat adalah bagian dari negara kami. Irian Barat harus segera dilepaskan. Presiden Kennedy tetap bertanya untuk mencari argumentasi lain. Tetapi orang Papua itu dari ras yang berbeda. Presiden Soekarno tetap pada pendiriannya bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. Kemudian Presiden Soekarno memberikan sebuah penjelasan. Jangan bertanya, apakah rakyat Amerika semuanya ras beras kulit putih? Presiden Soekarno mengatakan, sebuah bangsa bukan sekedar masalah ras atau warna kulit. Sebagaimana orang-orang kulit hitam dan berwarna lainnya di Amerika. Presiden Soekarno menjelaskan bahwa Indonesia juga terjadi berbagai macam ras. Bapak Yohana Sleiman ikut berbicara bahwa akar dan budaya sejarah Irian Barat banyak dipengaruhi oleh sejarah dari Maluku. Presiden Kennedy tampaknya seperti belum puas dan terus bertanya, Mengapa Anda sangat menginginkan wilayah ini? Presiden Soekarno menjawab dengan tugas, Karena wilayah ini adalah bagian dari bangsa kami. Presiden Kennedy mengatakan bahwa masalah Irian Barat akan menjadi rumit dan sangat besar, Apalagi terjadi aksi militer sebagai jalan terakhir untuk pengerasiannya. Presiden Soekarno tetap tidak peduli dan tetap pedat penduliannya, Bahwa wilayah Irian Barat adalah wilayah teritorial dari Indonesia. Dan pemerintah Belanda harus segera angkat kaki dari dunia Irian Barat. Terima kasih saudara, saya Sete Mbato dari Insarah Inovatif The Global Strategies. Selamat pagi. Selamat pagi.